Dewi Maut, Jilid 54 Bertubi-tubi Giyokeng menyerang dan walaupun maling itu berusaha untuk mengelak, tetap saja pundaknya kena disambar jari tangan kiri Giyokeng Aduh maling itu terguling di atas genteng dan ketika Giyokeng hendak menyusul dengan tendangan, tiba-tiba maling itu berseru Ampunkan saya, Nih Hiap Nih Hiap sebagai putri ketua Chin Ling Pai tentu tidak membunuh orang seperti saya Tentu saja Giyokeng terkejut bukan main Maling ini telah mengenalnya sebagai putri ketua Chin Ling Pai Sementara itu, di dalam gedung telah terdengar suara ribut-ribut, tanda bahwa tuan rumah telah terbangun dan agaknya telah tahu bahwa ada maling bertanding di atas genteng Hayo kau ikut bersamaku Giyokeng berkata dan meloncat ke depan Baik, Nih Hiap maling itu berkata dan mengikuti Giyokeng, berlompatan dari genteng ke genteng dan akhirnya tiba di tempat yang sunyi di luar kota itu Giyokeng berhenti dan maling itu pun berhenti Memandang dengan sinar matlah, takut Nah, hayo ceritakan siapa kau dan bagaimana engkau mengenal aku bentaknya Sudah beberapa kali saya melihat Lih Hiap, dan pernah kita saling bertemu di tempat Pesta Fuali It Piausu di Wuhan, segera Giyokeng teringat Ketika itu, dia juga menerima undangan dari Piausu tokoh Gobi Pai itu Dia datang bersama mendiang suaminya, Li Kongtek dengan membawa sumbangan berharga Akan tetapi bungkusan sumbangannya itu lalu ditukar oleh seorang maling tua, dan inilah orangnya Ah, jadi engkau lah orangnya dahulu itu yang menukar barang sumbanganku Maling itu cepat menjura dengan penuh hormat Sampai sekarang saya menyesal sekali bila teringat akan kelancangan saya yang hanya dimaksudkan untuk main-main itu Lih Hiap, hingga menimbulkan bentrokan antara Lih Hiap dan Yap In Hang Lih Hiap Dia berhenti karena tiba-tiba melihat wajah yang cantik itu berubah, sinar matanya berapi-api Maling itu bukan lain adalah Kampong, maling tunggal yang terkenal di daerah Taigoan Berpakaian sastrawan dan memakai topi, maling yang jenaka dan cerdik sekali dan yang berjuluk Jeng Chi Sintou Maling sakti berjari seribu Seperti sudah dituturkan di bagian depan dari cerita ini Maling tua ini pernah menjadi teman seperjalanan Yap In Hang dan menggegerukan pesta yang diselenggarakan oleh Fo Ali Itakan Tetapi kemarahan Giyokeng hanya sebentar Memang tadi dia marah sekali karena teringat bahwa awal segala peristiwa dimulai di pesta itu Di tempat itulah untuk pertama kalinya dia bentrok dengan In Hang hingga menimbulkan kemarahannya yang berakibat hal-hal yang amat hebat menimpa keluarga Kun Leong dan keluarganya sendiri Akan tetapi, sebagai seorang yang sudah matang di gembleng peristiwa-peristiwa hebat Dia dapat teringat bahwa sesungguhnya maling tua ini tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa itu Bahwa sebetulnya dia sendirilah yang tidak dapat menguasai kemarahannya sehingga terjadi hal-hal yang hebat Dia menarik napas panjang dan wajahnya kembali biasa Hal ini menyenangkan hati Ken Po karena sejak tadi dia memperhatikan dengan hati kebat-kebit Kalau sampai Nyonya pendekar ini marah, dia sudah siap untuk mengambil langkah seribu Sudah mencari tempat-tempat gelap di sekitar sana untuk bersembunyi Karena untuk melawan mana dia mampu Saya memang Ken Po, nih hiap Jeng Chi Sintou Ken Po dari Taigoan Hayo katakan di mana kau menyembunyikan semua harta yang kau curi itu Dan di mana pula kau sembunyikan gadis-gadis yang kau culik Tiba-tiba saja diokeng mementak dan Serat tau-tau ada kilat berkelebat dan sebelum Ken Po tahu apa yang terjadi Tau-tau ujung pedang bersinar perak telah ditodongkan di depan dadanya Dia tidak melihat kapan Nyonya itu mencabut pedangnya Hanya tau-tau ujung pedang sudah menodong dadanya Terasa olehnya ujung runcing itu menembus baju menyentuh kulitnya Dia bergidik, karena kalau sudah begini, lari pun akan percuma saja Eh, haha, oh, maaf, nih hiap, saya bukan maling dan penculik itu Hem, aku mendengar ada siluman yang mencuri dan menculik gadis-gadis di kota Hengtung Ketika aku menyelidiki, aku melihat engkau mencuri dari gedung itu Setelah jelas aku menangkap basah, engkau masih hendak menyangkang? Kini ujung pedang itu makin keras menyentuh kulit dadanya, tepat di tempat jantungnya berdenyut Kedua kaki Kenpo menjadi lemas dan dia cepat menjatuhkan diri berlutut dan mengangkat kedua tangannya ke atas Ya ampun, nih hiap, ada kesalahpahaman di sini Sungguh li hiap sudah salah sangka Apabila li hiap baru sekarang menyelidiki, saya sudah lebih dari satu minggu menyelidiki maling yang disebut siluman itu Dan malam ini saya melakukan pencurian hanya untuk memancing dia keluar Sungguh mati, saya mau bersumpah tujuh turunan Pedang itu ditarik kembali akan tetapi masih dipegang di tangan kanan nyonya pendekar itu Ceritakan yang jelas bentak Giyokeng sambil memandang tajam karena dia tidak percaya sepenuhnya kepada orang tua yang sangat pandai bicara ini Saya akui bahwa saya memang maling, dan di teguan nama saya cukup dikenal Akan tetapi, nih hiap, Kenpo adalah seorang maling yang terhormat Haram bagi saya untuk menculik orang, apalagi perawan-perawan cantik Coba li hiap periksa baik-baik, apakah tampang saya ini tampang seorang jaiho acat? Walaupun saya maling, akan tetapi saya seorang si ocai, sasrawan, gagal, nih hiap, dan saya mampu membaca susing gokeng Giyokeng menahan senyumnya Maling ini benar-benar seorang yang lincah bicaranya, dan juga lucu Betapapun juga, sikapnya menimbulkan kepercayaan Tidak perlu banyak ngoceh Ceritakan sejelasnya tentang siluman itu Begini, nih hiap, saya juga mendengar tentang gangguan siluman itu Saya menjadi marah karena perbuatan siluman itu benar-benar melanggar kehormatan serta kesopanan dunia Kang O, kode etik permalingan Kalau maling ya maling saja, masa pakai menculiki perawan-perawan cantik pula Itu namanya merendahkan dan mencemarkan nama baik maling-maling terhormat seperti saya Tentu saja saya tidak mau terima begitu saja Lantas mulailah saya menyelidiki di kota Hengtung Akan tetapi sial dangkalan, hingga seminggu saya setiap malam menyelidiki Tapi maling siluman itu tidak pernah muncul Sampai mati saya bengkak-bengkak karena seminggu tidak pernah tidur Maka saya lalu mencari akal Dan dalam hal mencari akal, Jeng Chi Sintou adalah gudangnya, nih hiap Saya kemudian mengambil keputusan untuk memancing siluman itu agar keluar Yaitu dengan melakukan pencurian di rumah seorang hartawan Dengan pencurian itu, tentulah siluman tadi akan merasa tersinggung Karena bukan dia yang mencuri akan tetapi sudah pasti perbuatan itu dijatuhkan atas namanya Dan dia pula yang dituduh melakukan pencurian lagi Biasanya, hal ini akan membuat marah orangnya sehingga dia pasti akan muncul untuk mencari saingannya itu Siapa sangka bukan dia yang muncul, melainkan li hiap yang menyangka saya siluman itu Sebaliknya, saya menyangka li hiap siluman itu pula Kalau saja saya tidak cepat mengenal wajah li hiap yang terhormat Dia cepat menjua dengan dalam sehingga kembali hati Giyok yang merasa geli Mulailah dia percaya akan cerita ini Akan tetapi dia masih ragu-ragu dan memandang wajah tua itu dengan tajam Hem, ceritamu amat menarik Terlalu menarik sehingga aku mana bisa percaya begitu saja Bagaimana kalau kau membohong? Tiba-tiba maling tua itu membusungkan dadanya Kelihatan penasaran Li hiap, di dunia ini hanya ada seorang saja Jeng Cisintou dan saya tidak pernah sebarangan saja membohong Terhadap pendekar-pendekar sakti seperti li hiap ini Bagaimana saya berani membohong? Kalau saya seorang pembohong rendah Mana mungkin seorang pendekar wanita seperti li hiap mau bersahabat dengan saya? Ah, sungguh kasihan sekali Sungguh menyedihkan sekali Mendengar sahabat baikku itu mengalami bencana Namun saya tidak mampu berbuat apa-apa untuk menolongnya Gio Keng menjadi makin tertarik Apa maksudmu? Apakah terjadi sesuatu dengan niapin Hong? Keng Cisintou mengerutkan alisnya Mengingat bahwa li hiap pernah bentrok dengan dia Agaknya li hiap akan girang mendengar berita ini Akan tetapi sungguh mati saya berduka sekali Li hiap Baru beberapa hari ini saya datang dari kota raja Dan mendengar bahwa ayap li hiap sudah diculik oleh guru-guru dari Raja Salbutai Di bawah ke utara di luar tembok besar Nah, bukankah itu menyedihkan sekali? Apa yang dapat dilakukan seorang macam saya menghadapi penculik-penculik keji itu Kakek itu menghela napas panjang Dengan sungguh-sungguh dan bukan pura-pura Gio Keng juga terkejut sekali Akan tetapi dia pun merasa bahwa dia tidak dapat berbuat sesuatu Apalagi dia kini sedang menyelidiki lenyapnya Yap Mei Lan Yang dianggapnya jauh lebih penting daripada urusan in Hong Kengpong, aku masih belum percaya benar akan ceritamu tentang siluman itu Kalau begitu, mari kita bersama-sama menyelidiki dan menangkapnya Li hiap Akan saya buktikan bahwa saya bukan siluman penculik perawan Melainkan seorang maling yang terhormat Hem, bagaimana caranya? Kalau kau membohong, tentu engkau akan lari bersama uang curianmu itu Dengan pedangnya Gio Keng menudin ke arah bungkusan berat yang oleh maling itu diletakkan ke atas tanah Biarlah saya tidak akan meninggalkan lihiap Agar lihiap dapat mencegah saya melarikan diri Dan besok malam, mulai kita menyelidiki Siluman itu pasti keluar setelah mendengar ada orang menyaingi dia dan mencuri sejumlah uang yang banyak sekali Kempo lalu menepuk neku kantong itu sehingga terdengarlah suara berkerincinya uang emas di dalamnya Baik, kalau begitu kau ikut dengan aku ke rumah penginapan Kempo menurut dan pergilah mereka berdua ke rumah penginapan di mana Gio Keng menyewa kamar Mereka memasuki kamar melalui jendela dan tidak ada orang lain yang mengetahui Sesudah tiba di kamar, Gio Keng lalu menotok roboh maling itu dan melemparkan tubuhnya di atas depan kecil di sudut kamar Kemudian dia pun rebah di atas pembaringan, menutupkan kelambunya dan tidur Kempo mengomel panjang pendek, akan tetapi dia tak mampu bergerak dan akhirnya dia pun memejamkan matu dan tidur, atau pura-pura tidur Pada keesokan harinya, Gio Keng membebaskan totokannya Kemudian mereka pun keluar untuk mencari keterangan mengenai perbuatan Keng Pong semalam dan legalah hati mereka Karena berita tentang pencurian itu sudah tersebar luas dan persis seperti yang mereka harapkan Tentu saja yang dituduh adalah siluman itu Setelah melihat sikap Keng Pong, Gio Keng mulai percaya kepada maling tua ini Maka, dia lalu mengajak Keng Pong kembali ke penginapan di mana dia menyewa sebuah kamar lagi di samping kamarnya sendiri untuk Keng Pong Kemudian, malam itu mereka berdua meninggalkan kamar masing-masing dengan melalui jalan jendela dan melompat ke atas genteng, mulai dengan penyelidikan mereka Seperti malam yang lalu cuaca remang-remang karena di langit hanya diterangi oleh sinar redup bintang-bintang Mereka melakukan penyelidikan dengan amat hati-hati dan secara diam-diam Dan dalam penyelidikan ini, Gio Keng menurut saja kepada Keng Pong yang dianggapnya lebih berpengalaman dalam hal mencari jejak maling Dengan hati kesal Gio Keng mendapat kenyataan bahwa hingga tengah malam, tak ada bayangan orang lain di atas genteng-genteng rumah di kota Heng Tung kecuali bayangan mereka berdua Mulailah dia melirik ke arah Keng Pong karena timbul pula kecurigaannya bahwa jangan-jangan dia dipermainkan oleh Keng Pong yang sesungguhnya adalah seng siluman itu sendiri Aku akan pancing dia pikir Gio Keng Mulailah pendekar wanita ini menjauhi Keng Pong Sikapnya seakan-akan menyelidik kesana-sini, akan tetapi sesungguhnya tidak pernah dia melepaskan bayangan maling tua itu dari sudut matanya Akan tetapi, Keng Pong malah cepat mengikuti dan mendekatinya dan terdengar Keng Pong berkata Nih yap, mari kita menanti di gedung hartawan Gui di sebelah barat Selain kaya raya, dia juga kabarnya mempunyai seorang anak gadis yang cantik Gio Keng mengangguk dan mereka lalu menuju ke gedung besar itu Dan kembali Gio Keng sengaja menjauh agar dapat mengawasi gerak-gerik Keng Pong dengan lebih baik dan memberinya kesempatan untuk melakukan sesuatu Dan saat yang dinanti-nantinya itu tiba Mendadak dia mendengar maling itu mengeluh dan tubuhnya roboh bergulingan di atas genteng rumah gedung itu Nah, kini si maling tua sudah mulai memperlihatkan dirinya, pikirnya Akan tetapi betapa kagetnya pada saat dia mendengar Keng Pong berteriak Tolong, Nih yap dan Gio Keng melihat sosok bayangan hitam yang menggunakan sebatang pedang sedang menyerang Keng Pong yang menghindarkan diri dengan terus bergulingan di atas genteng Gio Keng cepat mencabut Gin Hwe A Kiam lantas meloncat ke arah bayangan hitam itu Sambil meloncat dia terus menikam dengan gerakan cepat bukan main karena pendekar wanita itu telah menggunakan ilmu pedang siang bok yang suciptaan ayahnya Ah bayangan hitam itu terkejut ketika ada angin dasyat menyambar dan melihat sinar perak berkilat menikam dadanya Dia cepat-cepat menarik kembali pedangnya yang dipakai menyerang Keng Pong, lalu menangkis keras Terang, orang itu terhuyung dan pedang Gio Keng terus menghujankan serangan kilat Ah orang itu kembali berseru dan cepat meloncat ke belakang Gerakannya cepat akan tetapi gerakan Gio Keng lebih cepat lagi sehingga dia sudah menyusul dan kembali menyerang lagi Kering terang terihingga Kembali orang itu terhuyung-huyung Orang itu kuat bukan main, akan tetapi menghadapi serangan-serangan kilat itu agaknya dia terkejut dan agak jari Si Luman, hendak lari kemana kau Gio Keng mementa dan cepat mengejar ketika dia melihat bayangan hitam yang ternyata memakai topeng hitam dan hanya kelihatan dua matanya dibalik dua lubang itu melarikan diri Keng Pong merayap bangun, mukanya pucat dan dadanya bergelombang Hampir saja dia mampus, pikirnya Cepat dia bangkit, mencari-cari sepatunya yang copot sebelah ketika dia menghindarkan bacokan-bacokan pedang si Luman itu tadi sambil bergulingan Dengan kedua tangan menggigil mengenakan lagi sepatunya, mencari topinya yang juga terjatuh, memakai topi lalu ikut pula mengejar Akan tetapi dia telah kehilangan bayangan si Luman dan Gio Keng yang mengejarnya Dia menjadi bingung, mencari kesana-sini tidak berhasil Dengan hati cemas dia lalu kembali ke hotel dan menanti di dalam kamarnya dengan hati kebat-kebit Kemana perginya Gio Keng? Ketika si Luman itu lari dengan kecepatan tinggi, pendekar wanita ini pun cepat menggunakan ginkangnya terus melakukan pengejaran Lawannya itu agaknya sudah hafal dengan keadaan di atas ruang rumah penduduk sehingga dapat bergerak lebih leluasa Dan akhirnya, pada saat bayangan itu berkelebat melompat ke atas wungan sebuah kuil besar yang letaknya berada di sudut kota Bayangan si Luman itu lenyap Tentu saja Gio Keng merasa penasaran dan dia pun meloncat ke atas wungan itu dan terus memasuki halaman kuil Akan tetapi baru saja dia meloncat turun, segera terdengar teriakan Tangkap si Luman maka muncullah beberapa orang Hwasio yang memegang toya dan pedang mengetung dan mengeroyuknya Aku bukan si Luman, bahkan aku sedang mengejar dan mencarinya bentak Gio Keng sambil memutar pedangnya menangkis hujan senjata yang menimpa ke arah dirinya Omi Tohut, wanita pembohong tiba-tiba terdengar suara Hwasio membentak dan Hwasio ini masih memakai pakaian hitam-hitam Akan tetapi kedoknya sudah dilepas sehingga nampaklah kepalanya yang gundul Dia dan seorang kawannya laki-laki adalah si Luman-siluman yang mengacau dan maling-maling yang selama ini sudah mengeruhkan kota Hengtung Gio Keng tak diberi kesempatan untuk membela diri kecuali dengan pedangnya Hwasio yang bertubuh tinggi besar itu, yang ilmu pedangnya sangat kuat dan tampaknya menjadi pimpinan dari para Hwasio lainnya Tiba-tiba membentak keras dan begitu tangan kirinya bergerak, dia mengebutkan sapu tangan merah Kemudian nampaklah debu kemerahan mengepul dan menyerbu ke arah Gio Keng Pada saat itu, Gio Keng sedang sibuk menangkisi semua senjata dan tentu saja dia tidak mau melukai para Hwasio yang agaknya salah mengira di ala sebenarnya maling yang dicari-cari Dia melihat bubuk debu halus kemerahan itu dan terkejut bukan main Akan tetapi melihat bahwa para pengepungnya juga tak menghindar, maka dia menahan napas dan menangkis terus Akan tetapi celakanya debu itu agaknya tebal dan sangat halus, sampai lama tidak juga lenyap dan ketika satu kali saja dia menarik napas, dia segera mencium bau harum dan kepalanya menjadi pening Dalam keadaan pening itu, gerakannya menjadi kacau balau dan tiba-tiba pundaknya kena ditotok Maka robohlah pendekar wanita ini dalam keadaan setengah pingsan Ketika Gio Keng sadar, dia mendapatkan dirinya telah berada di dalam sebuah kamar yang besar, terbelenggu kaki tangannya dan terlentang di atas sebuah pembaringan Di dalam kamar itu duduk tiga orang Hwasio dan bau di kamar itu pun harum dengan dupa wangi Gio Keng membuka matanya kemudian memandang ke arah Hwasio yang duduk dekat pembaringan Seorang Hwasio tinggi besar yang usianya tentu hampir 60 tahun, tersenyum dengan pandang matanya yang tajam penuh selidik Di belakang Hwasio tinggi besar ini duduk dua orang Hwasio lainnya, usianya juga rata-rata 50 tahun, yang seorang wajahnya penuh bekas penyakit cacar, bopeng, dan yang seorang lagi mukanya hitam seperti pantat kuah Omi Tohut, seorang wanita yang masih muda dan cantik, lagi pula berkepandayan tinggi, ternyata telah menjadi siluman keji Semoga Seng Buddha mengampuni dosa-dosamu Hwasio tinggi besar itu berkata sambil merangkapkan kedua tangan di depan dadanya Lo Suhu, kalian salah sangka? Aku bukan siluman itu, akan tetapi aku bersama temanku itu bahkan menyelidiki siluman yang mengacau kota Hengtung Gio Keng lalu berkata, harap lo Suhu suka membebaskan aku Hwasio tinggi besar itu tertawa, juga dua orang Hwasio lainnya tertawa Sudah semenjak manusia mengenal istilah mencuri, tidak ada pencuri yang mau mengakui perbuatannya Daripada kau dipaksa dengan siksaan oleh yang berwajib untuk mengakui perbuatanmu Lebih baik kau mengaku kepada Pincheng dimanakah sembunyikan harta dari hartawan Cheong yang kau curi malam kemarin Lo Suhu, memang benar temanku yang melakukan pencurian malam kemarin Akan tetapi dia melakukan hal itu hanya untuk memancing agar siluman yang selama ini mengganggu kota ini mau keluar Aku sungguh bukan maling, Lo Suhu Hem, siapa dapat menjamin bahwa bukan engkau maling atau siluman itu sepasang metu yang besar itu menatap tajam penuh selidik dan Gio Keng merasa ngeri Sepasang metu itu besar dan amat berpengaruh, juga menakutkan Lo Suhu, kalau kau tak percaya kepadaku sebaiknya engkau tahu siapa aku sebenarnya Nama keluarga ku merupakan Ciaminan Namaku Chia Gio Keng, dan aku adalah puteri dari ketua Cien Ling Pai Oh wah, Hwasio tinggi besar itu, juga dua orang Hwasio lainnya, serem tak mengeluarkan seruan kaget dan bangkit berdiri Metu mereka terbelalak memandang kepada Gio Keng, dan mulut mereka terbuka, hingga beberapa lama mereka tak dapat mengeluarkan kata-kata Akhirnya, Hwasio tinggi besar itu duduk lagi, mukanya menjadi merah dan dia berdehem beberapa kali untuk menenangkan jantungnya yang tadi berdebar keras Kedua matanya masih melotot dan memandang tajam penuh selidik ke arah muka yang cantik dan gagah itu On Mi Tohut akhirnya dia pun menarik napas panjang Sungguh berani sekali engkau penjahat wanita mengaku sebagai puteri ketua Cien Ling Pai Aku tidak bohong, Lo Suhu Gio Keng berkat tamarah Siapa dapat menjamin kebenaran kata-katamu Akan tetapi untuk menguji apakah benar engkau puteri ketua Cien Ling Pai Pin Cheng ingin mendengar apakah engkau kenal dengan nama Tian Hwa Chin Jin Ah, pendepta terkutuk itu Gio Keng cepat menjawab untuk meyakinkan hati Hwasio ini bahwa dia benar puteri ketua Cien Ling Pai Tentu saja aku tahu Tian Hwa Chin Jin adalah ketua Pek Lian Kau di wilayah timur Dahulu bertempat di muara sungai Huai, di pantai Laut Kuning Seorang kakek yang tinggi jangkung dengan jenggot panjang Dan orangnya pesolek Hem, banyak orang tahu akan ketua Pek Lian Kau itu Akan tetapi pengetahuanmu tentang dia belum meyakinan Pin Cheng bahwa engkau benar puteri ketua Cien Ling Pai Loh Suhau, akulah yang sudah membunuh pendekta keparat itu Tanganku yang mengantar nyawanya ke neraka Gio Keng berkata penuh semangat Memang pengakuannya ini benar Di dalam cerita petualang asmara dituturkan betapa kakek yang liai Tian Hwa Chin Jin ketua Pek Lian Kau wilayah timur itu tewas di tangan pendekar wanita ini Hal itu terjadi sudah belasan tahun yang lalu ketika Cia Gio Keng masih seorang gadis perkasa yang keras hati Meto Hwa Siu tinggi besar itu terbelalak dan sejenak dia dan dua orang temannya itu diam saja Memandang kepada Gio Keng dengan sinar meta penuh perhatian Gio Keng menanti, tidak tahu apa yang terpikir oleh tiga orang Hwa Siu tua itu Kalau saja dia tahu, tentu pendekar wanita ini akan terkejut setengah mati Siapakah Hwa Siu tinggi besar ini? Dia ini bukan lain adalah Kim Hwa A Chin Jin, seorang tosuk Pek Lian Kau dan juga seorang tokoh Karena dia ini adalah ketua Pek Lian Kau wilayah selatan Juga dua orang Hwa Siu bermuka bopeng dan hitam di belakangnya itu adalah dua orang sutenya Tokoh-tokoh Pek Lian Kau pula Bersama belasan orang anak-anak buahnya, Kim Hwa A Chin Jin ingin meluaskan pengaruh Pek Lian Kau ke pedalaman Hingga tibalah mereka di kota Heng Tung itu Seperti biasa, anak-anak buah Pek Lian Kau yang tadinya adalah orang-orang dari golongan hitam ini Melakukan pekerjaan mereka dengan diam-diam dan rahasia Untuk itu, Kim Hwa A Chin Jin lalu menyergap para Hwa Siu di Kui Ban Ho Tong di sudut kota itu Dan menggantikan pekerjaan para Hwa Siu dengan anak buahnya yang sudah terlatih Tentu saja mereka semua menggunduli kepala dan kepada para tamu mereka memberitahukan bahwa mereka merupakan Hwa Siu Hwa Stopang Janti yang dikirim dari Kuil Pusat karena Hwa Siu Hwa Siu lama sedang digembleng di Kuil Pusat Dan bersama dengan kedatangan rombongan Pek Lian Kau ini di kota Heng Tung, maka mulailah kota itu diganggu siluman Tentu saja siluman itu bukan lain adalah orang-orang Pek Lian Kau yang dipimpin oleh Kim Hwa A Chin Jin yang lihai Dan gadis-gadis itu diculik untuk makanan mereka yang telah biasa mengumbar nafsu rendah mereka dengan jalan kekerasan Sedangkan harta-harta curian mereka gunakan untuk memperluas kekuatan Pek Lian Kau Dengan menyamar sebagai Hwa Siu Hwa Siu Ban Ho Tong, maka kawanan Pek Lian Kau ini tentu saja dapat beroperasi dengan aman Karena siapakah yang akan mengira bahwa Hwa Siu Hwa Siu itu adalah orang-orang jahat? Pula, gadis-gadis yang diculik dan harta itu disimpan di dalam kamar-kamar kuil yang besar itu tanpa ada yang berani menggeledah Bahkan tidak ada yang menduganya sama sekali Ketika Kim Hwa A Chin Jin yang merobohkan Gio Keng dengan dibu racun pembius merah itu melihat Gio Keng, dirahinya sudah timbul dan berkobar Dia sudah bosan dengan gadis-gadis culikan, wanita-wanita yang masih amat muda dan lemah, wanita-wanita yang baginya masih mentah dan hanya bisa menangis dan minta ampun Kini, melihat seorang wanita seperti Gio Keng, yang matang bentuk badannya, yang selain cantik jahat juga mengandung kegagahan, yang memiliki sinkang kuat dan ilmu silat tinggi Tapi, dia sudah mengilar dan tentu saja dia sengaja menangkap hidup-hidup wanita ini untuk menjadi kekasihnya yang tentu akan menyenangkan dan memuaskan hatinya yang selalu dilanda kehasan nafsu itu Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kagetnya pada saat dia mendengar bahwa wanita menggairahkan yang kini terbelanggu dan terlentang di depannya, yang tinggal menunggu dia turun tangan mempermainkannya Ternyata adalah Chia Gio Keng, pembunuh dari rekannya, Tian Hwa A Chin Jin Wanita ini adalah putri ketua Chin Ling Pai dan teringat akan nama Chin Ling Pai, bulu tengkutnya langsung meremang dan perasaan gentar mengusir jauh-jauh semua nafsu birahinya Bergidik mengenangkan betapa dia tadi ingin memperkosa dan mempermainkan wanita ini Untung dia lebih dahulu menyelidikinya, karena kalau sudah terlanjur dia memperkosa putri ketua Chin Ling Pai, ngeri dia membayangkan akibatnya Akan tetapi dia tidak akan membebaskan wanita ini begitu saja Tentu saja tidak Dia harus membalaskan kematian rekannya Tian Hwa A Chin Jin dan biarpun dia tidak akan memperkosa maupun membunuh wanita ini Akan tetapi ada jalan lain yang lebih bagus, bahkan sangat bagus, untuk menghancurkan nama wanita musuh pekelian kau ini dan sekaligus mencemarkan nama Chin Ling Pai Dia hendak menyerahkan wanita ini kepada yang berwajib sebagai siluman yang selama ini mengacau Heng Tung Akhirnya Kim Hwa A Chin Jin dapat menguasai hatinya yang terguncang dan dia pun berkata Akan tetapi, sebelum ada bukti-bukti yang nyata, harap maafkan bahwa kami belum bisa membebaskanmu begitu saja, Tuan Yiu Kami harus dapat melihat bukti serta saksi, yaitu harta dari hartawan Chiong dan temanmu itu, untuk melihat apakah bukan dia siluman yang menculik wanita-wanita Dia adalah seorang maling tunggal yang terhormat Dia adalah Jeng Chi Sintou Keng Pou dari Taigoan yang juga datang untuk menyelidiki siluman yang sudah mengacau Heng Tung Dialah yang menggunakan akal mencuri harta itu untuk memancing munculnya siluman dan sekarang dia menanti di rumah penginapan Dan harta itu masih berada di sana karena memang akan kami kembalikan kalau siluman itu sudah tertangkap Baik, kami akan membuktikan semua keteranganmu itu Sute, kalian pergilah ke rumah penginapan itu dan lihat apa benar harta itu disembunyikan di sana Kalau benar, bawa harta itu ke sini, dan juga Jeng Chi Sintou Baik, Su Heng, jawab Ho Sio Muka Bopeng dan mereka berdua lalu pergi meninggalkan kamar itu To An Yo tentu maklum bahwa dalam keadaan seperti sekarang ini, Pin Cheng belum berani membebaskan To An Yo Tunggulah kalau semua bukti dan saksi sudah lengkap, tentu kami akan membebaskan To An Yo atau minta kepada pejabat untuk memutuskan persoalan ini Harap To An Yo maafkan Pin Cheng, Kim Hwe A Chin Jin berkata dengan sikap sopan dan alim Lalu dia melangkah keluar meninggalkan Giyokeng terbelenggu di atas tembah ringan Beberapa orang Ho Sio nampak menjaga di luar kamar itu, adapun Giyokeng tertaksa menggigip bibir dengan gemas Akan tetapi, dia tidak dapat menyalahkan Ho Sio Ho Sio ini yang tentu saja bersikap hati-hati Dia makin marah dan penasaran pada siluman itu yang seperti mempermainkan mereka semua dan diam-diam Dia berjanji akan membasmi siluman itu dan tidak akan pergi meninggalkan Heng Tungg sebelum berhasil menangkap atau membunuh siluman itu Baru sekali itu selama hidupnya Jeng Chi Sintou Keng Pou kehabisan akal dan bingung tak tahu apa yang harus dilakukan Biasanya dia adalah seorang yang cerdik dan tidak kekurangan akal Akan tetapi sekarang, di malam itu, dia kelihatan termenung di dalam kamarnya, berulang-ulang menggaruk kepalanya yang awut-awutan Topi yang biasanya tak pernah meninggalkan kepala itu kini menggelepak di atas meja Di dekat bungkusan uang emas yang dicurinya dari gedung hartawan Ciong malam kemarin Sialan gerutunya dan dia membuka kantung itu, melihat uang emas yang berkilauan Uang sialan dia menonjok ke arah kantung itu Dia sudah mengatur akal, dan memang siluman itu pun telah keluar Akan tetapi sekarang siluman itu hilang lagi Bahkan pendekar wanita putri ketua Cien Ling Pai juga turut hilang bersamanya Selaka, pikirnya Bagaimana jika sampai pendekar wanita itu tertimpa malah petaka Siluman belum tertangkap, malah pendekar wanita itu celaka Dan kemana dia harus mencari siluman itu dan pendekar wanita itu Mencari siluman itu saja sudah susah payah sampai kini belum berhasil Kini ditambah lagi harus menyelidiki lenyapnya putri ketua Cien Ling Pai Uang sialan Siluman sialan dia berkata agak keras dan kembali dia menonjok ke arah kantung uang Hem, kiranya di sini kau sembunyi tiba-tiba jendela itu terbuka dari luar Dan seorang laki-laki tampan berpakaian sederhana meloncat masuk dengan sikap tenang sekali Melihat seorang laki-laki yang tak dikenalnya masuk melalui jendela Tentu saja Cien Ling Pai terkejut setengah mati dan dia segera meneruga bahwa inilah selumannya Maka, tanpa banyak cakap lagi dia segera menerjang maju menggunakan ginkangnya yang lumayan sehingga gerakannya cepat sekali Dan dia langsung menerkam bagaikan seekor harimau kelaparan yang menubruk seekor kelinci Akan tetap piseng kelinci ternyata bukan kelinci sembarangan Karena entah bagaimana si jari seribu tidak mengerti Tau-tau dia merasakan kaki dan tangannya lumpuh dan dia sudah terbanting jatuh ke atas lantai Laki-laki itu memandang ke arah uang emas yang nampak di dalam karung terbuka Lalu menoleh kepada Cien Pong Cien Pong sudah bergerak meloncat Akan tetapi mendadak tengkuknya dicengkeram oleh tangan yang amat kuat dan terdengar lelaki itu menghardik Manusia busuk Ternyata engkau kah silumannya di kota ini? Hayo katakan dimanakah sembunyikan gadis-gadis itu dan harta-harta yang lain? Sialan Ken Pong memaki gemas Siluman sial dangkalan siapa yang tidak menjadi gemas? Dia malah disangka siluman itu Eh haha, apa maksudmu laki-laki itu menghardik? Hayo jekas mengaku, siluman keji Bagaimana saya harus mengaku jika bukan saya silumannya? Dia balas bertanya penuh kemendungkolan Hem, sudah tertangkap basah masih mencoba untuk menyangkal Bukankah uang emas di meja itu hasil curianmu? Memang, akan tetapi hal itu ku lakukan untuk memancing keluarnya siluman yang asli Sudahlah, siapapun adanya engkau Yang tadinya ku sangka adalah si siluman yang asli Bila tidak percaya kepada Jeng Chi Sintou Ken Pong Kau boleh bertanya kepada Putri Ketua Chin Ling Pai? Nah, jika kepada Putri Ketua Chin Ling Pai kau masih juga tak percaya Agaknya memang engkau inilah selumannya Orang itu kelihatan terkejut bukan main Apa? Siapa? Putri Ketua Chin Ling Pai? Apa maksudmu? Dimana dia? Tubuh Keng Pong terguncang ke kanan dan kiri Sehingga dia merasa seolah-olah semua tulangnya rontok Eh eh eh, bagaimana aku bisa menjawab hujan pertanyaan itu Kalau aku kau goncang-goncang seperti ini? Beruk Tubuh Keng Pong dilempar ke atas kursi dan laki-laki itu berkata Cepat kau ceritakan yang sebenarnya dan mengapa kau membawa-bawa nama Putri Ketua Chin Ling Pai? Keng Pong merabar-rabar tengkuknya yang masih terasa nyeri Lalu memandang kepada laki-laki itu dengan mece agak dipicinkan Memang matanya sudah agak kelamur selama beberapa bulan ini Sehingga kalau hendak melihat sejelasnya, perlu agak dipicinkan Dia melihat bahwa pria itu berusia kurang dari 40 tahun Kelihatan masih muda, berwajah tampan, bersikap tenang dan berpakaian sederhana Akan tetapi ada sinar duka pada kedua matanya yang luar biasa tajamnya itu Keng Pong adalah seorang Keng Hau yang berpengalaman Maka melihat keadaan laki-laki ini Dia mengerti bahwa dia sedang berhadapan dengan orang pandai Dengan seorang pendekar Karena tidak mungkin lelaki seperti ini menjadi Jai Hoa Chat Akan tetapi dia mendongkol karena kembali dia disangka seluman Hem, kalau awak lagi sial dia mengerut tuh Sudah dua kali berturut-turut aku dikira Jai Hoa Chat Disangka seluman Pertama oleh Putri Ketua Chin Ling Pai Kedua oleh kau Lekas ceritakan apa yang terjadi Jangan banyak rowel Baik, dengarkanlah, orang gagah Kemarin malam aku yang sudah sepekan menyelidiki adanya seluman itu tanpa hasil Lalu mengambil keputusan hendak memancing siluman itu keluar dengan mencuri harta milik hartawan Cheong Selakanya, perbuatanku itu ketahuan oleh Chia Gio Keng Li Hiap Putri Ketua Chin Ling Pai sehingga hampir saja aku mampus di tangannya Untung aku sempat memberitahu dia dan kemudian malam ini kami berdua menanti akan hasil rencanaku itu yang disetujui pula oleh Chia Li Hiap Siluman itu memang muncul Aku dihajar sampai hampir celaka Untung ditolong oleh Chia Li Hiap yang kemudian mengejar siluman itu Akan tetapi mereka itu lenyap Entah kemana dan pada waktu aku sedang termenung bingung menanti disini bersama harta curian yang digunakan sebagai pancingan ini Engkau datang-datang menyangka aku siluman lagi Ahaha, kemana perginya Chia Li Hiap laki-laki itu bertanya dengan nada suara khawatir Bagaimana saya tahu Ken Pau lalu menceritakan sejelasnya tentang pertemuannya dengan Gio Keng dan tentang peristiwa tadi Sudah ku ceritakan bahwa aku hampir tewas di tangan siluman itu dan untung Chia Li Hiap menolongku Mereka bertanding ramai dan siluman itu lalu melarikan diri dan dikejar oleh Chia Li Hiap Mereka lenyap di telan kegelapan malam Dan karena aku tahu bahwa siluman itu lihai sekali dan aku tidak dapat mencari Terpaksa aku kembali ke sini dan menunggu kembalinya Chia Ah, apa ini Ken Pau terkejut karena tiba-tiba laki-laki itu meniup padam lilin di atas meja Kemudian bagaikan seekor burung Raja Wali menerkam tikus Dia telah menyambar tubuh Ken Pau lalu dibawanya meloncat keluar dari jendela Kemudian mendekam tak jauh dari situ SSS TTTT, ada orang datang bisik laki-laki itu kepada Ken Pau Mereka menanti dan jantung Ken Pau berdebar tegang Belum pernah dia mengalami hal seperti ini Di mana dia menjadi orang yang sama sekali tidak berdaya dan lemah Tidak lama kemudian, kelihatan berkelebat bayangan dua orang yang kepalanya gundul Hwasiu Mereka itu mempunyai gerakan lincah sekali, meloncat memasuki kamar dan tak lama kemudian, mereka terdengar berbisik-bisik di dalam kamar, lalu kedua bayangan itu kembali berkelebat keluar terus melayang ke atas genteng Ken Pau hanya merasa ada angin menyambar di belakangnya, dan sesudah dia menoleh, ternyata laki-laki yang tadi menangkapnya telah lenyap pula Ken Pau membanting-banting kakinya Sialan! Tentu dia tadi siluman dan dua orang tadi teman-temannya Selaka, harta itu mereka bawa pula Akan tetapi dia segera berpikir bahwa tak mungkin siluman itu si laki-laki sederhana tadi Kalau benar demikian, dengan kepandainya yang tinggi, apa sukarnya untuk membawa pergi harta itu dan membunuhnya? Tidak, tentu tidak ada hubungannya antara laki-laki gagah tadi dengan dua orang Hwasiu yang membawa pergi harta Hwasiu? Hanya ada satu kuil di Hengtung Kuil Ban Hok Tong Ken Pau adalah seorang yang cerdik Begitu melihat bahwa dua orang yang mengambil harta itu adalah Hwasiu-Hwasiu Maka segera timbul dugaan keras di hatinya bahwa tentu ada apa-apanya di Kuil Ban Hok Tong Ada hubungan antara para Hwasiu di sana dengan siluman yang menghebohkan Hengtung itu Maka dia tidak ragu-ragu lagi, cepat dia pun meloncat ke atas genteng dan menggunakan kepandainya Cepat-cepat dia menuju ke kuil Ban Hok Tong Siapakah laki-laki gagah perkasa berpakaian sederhana yang terkejut mendengar nama Chia Gio Keng tadi? Dia itu bukan lain adalah Hap Kun Leong Seperti sudah diceritakan di bagian depan cerita ini Setelah berpisah dari pertemuannya dengan Chia Gio Keng Kun Leong juga pergi hendak mencari putra Chia Gio Keng yang lenyap diculik penjahat, yaitu Li Seng Namun, Kun Leong lebih mementingkan penyelidikannya mengenai lima bayangan dewa Sampai akhirnya dia dapat membongkar semua rahasia setelah dia bertemu dengan Yobi Kiyok Pembunuh istrinya, berhasil merobohkan di Kiyok Dan di tempat Raja Sabutai itu pun dia telah bertemu dengan In Hang Dan mendengar bahwa Li Seng ternyata telah ditolong oleh ayah mertuanya, yaitu Kok Deng Lama Sesudah kembali dari utara, Kun Leong lalu pulang ke Lengkok untuk menengok kuburan istrinya Di Lengkok inilah dia mendengar mengenai siluman yang sudah mengacau di Hangtung, kota yang tidak jauh letaknya dari Lengkok Maka dengan hati penasaran pendekar ini segera menyelidikinya dan kebetulan malam itu dia melihat gerak-gerik Ken Po Yang mencurigakan pada saat Ken Po dengan jalan tidak semestinya memasuki kamar hotelnya dari atas genteng Sekarang dengan perasaan terheran-heran Kun Leong mengikuti dua orang Hwasyu yang mengambil karung berisi uang emas dari kamar Ken Po itu Dua orang Hwasyu itu memasuki kuil Ban Ho Tong dan dengan menggunakan kepandainya yang tinggi Kun Leong dapat terus membayangi mereka dan ketika mereka berdua memasuki kamar besar itu Kun Leong sudah mengintai dari atas dengan menggantungkan kedua kakinya di tiang melintang Alangkah kaget dan juga girangnya ketika dia melihat Siagio pengerubah terbelenggu di atas pembaringan Dan dua orang Hwasyu itu memasuki kamar sambil membawa karung berisi uang emas Suheng, inilah karung uang emas yang dicuri itu, ditinggalkan di sebuah kamar kosong di penginapan itu Kami tidak melihat adanya Jeng Chi Sintou, karena itu kami hanya dapat membawa karung ini saja Nah, lo suhu Bukankah benar semua penjelasanku terdengar Giyokeng berkata Nanti dulu, Tuan Yeo Memang benar ada karung emas ini, akan tetapi Jeng Chi Sintou belum ditangkap Siapa tahu kalau-kalau di ala silumannya dan engkau hanya ditipu saja Betapapun juga, sudah menjadi kewajiban kami untuk melaporkan semuanya ini kepada yang berwajib Kami masih merasa ragu-ragu karena bagaimana kami dapat tahu bahwa benar-benar Tuan Yeo adalah putri ketua Cien Ling Pai Bukan satu di antara siluman-siluman yang selama ini mengacau kota ini Lo suhu keliru Dia benar putri ketua Cien Ling Pai Tiba-tiba terdengar suara orang dan tahu-tahu ada bayangan berkelebat dan seorang laki-laki berdiri di dalam kamar itu Tentu saja Kim Hwa A Chin Jin dan dua orang sutenya terkejut setengah mati Bagaimana mereka bertiga yang merupakan orang-orang berkepandaian tinggi, sekaligus merupakan tokoh-tokoh ternama dari Pek Lian Kau wilayah selatan Sampai tidak melihat ada orang memasuki kamar di mana mereka berada, dan orang itu bahkan agaknya sudah lama mengintai, buktinya dapat menyambung percakapan mereka Yap Su Heng Tia Sumoy, tenanglah, kata Kun Leong Mendengar sebutan itu, Kim Hwa A Chin Jin terkejut Sutenya yang bermuka Bopeng sudah mengeluarkan teriakan keras maka berbondong-bondong datanglah belasan orang Hwa Siu mengepung kamar itu Akan tetapi Kim Hwa A Chin Jin yang pernah mendengar akan nama seorang pendekar sakti siap, yaitu Yap Kun Leong, cepat mengangkat tangan ke atas sebagai isyarat supaya anak buahnya jangan bertindak sembrono Kemudian dengan tangan tetap terangkap di dada dia berkata Omi Tohut, banyak orang pandai kami temui malam ini Agaknya persoalan si Luman di Heng Tung menarik datangnya pendekar-pendekar sakti Siapakah si Cu dan apa maksud kedatangan si Cu di sini? Kun Leong cepat menjurah, kemudian berkata dengan sikap hormat Saya bernama Yap Kun Leong, tinggal di kota Lengkok Mendengar akan adanya si Luman mengganas, saya menyelidiki dan tadi saya melihat dua orang Losuhu ini membawa karung emas ke sini Maka saya lancang membayangi mereka dan melihat bahwa Sumoy Chia Gio Keng juga ditawan di sini Maka saya cepat menjelaskan Losuhu sudah salah tangkap dan harap suka membebaskan Sumoy Dia itu benar putri ketua Chin Ling Pai dan tidaklah mungkin kalau dia yang menjadi selumannya Omi Tohut, Pin Cheng benar-benar menjadi bingung Kim Hwa A Chin Jin berkata Sumoy dari si Cu ini, Chia Toa Nio, juga mengaku sebagai penyelidik Namun kemarin malam hartawan Chiong kemalingan dan ternyata emas itu berada pada Chia Toa Nio Yang katanya memang dicuri oleh temannya untuk memancing keluar seluman Ah, iap si Cu, tentu si Cu mengerti kedudukan kami sehingga terpaksa kami menangkap Chia Toa Nio yang perbuatannya amat mencurigakan itu Akan tetapi, sesudah si Cu muncul, ada saksi bahwa dia adalah benar putri ketua Chin Ling Pai, maka tidak ada perlunya lagi kami menahannya Sute, lepaskan belenggu itu Biarkan saya yang melepaskannya kata Kun Leong sambil menghampiri pembaringan Jari-jari tangannya meraba dan belenggu itu putus semua, kemudian dia membebaskan totokan pada tubuh Giyokeng Giyokeng bangkit berdiri, mengurut kaki tangannya untuk melancarkan darah Maaf, Toa Nio, Kim Hwa A Chin Chin menjura Kami hanya menjalankan kewajiban kami, dan bagaimanapun juga, kami harap Toa Nio suka pergi kepada pembesar setempat bersama Iap Si Cu dan melaporkan semua peristiwa agar kami tidak terlibat dalam kesukaran Dan untuk menyatakan maaf kami, harap Jiwi Sudi menerima suguhan teh harum dari kami Sute, lekas ambilkan teh untuk menghilangkan rasa tak enak dan kekagetan Cia Toa Nio Si muka boteng itu mengangguk lantas keluar dari kamar Akan tetapi, segera terdengar suaranya dari kamar belakang Hei-hi-hi Siapa yang mencuri cawan-cawan teh? Tadi masih di sini, kenapa sekarang lenyap semua? Tiba-tiba banyak benda menyambar dari luar kamar memasuki kamar itu, menyambar ke arah Kim Hwa A Chin Chin dan teman-temannya Tentu saja mereka sibuk menghindarkan diri, menangkis dan mengelak Cia li-hiap, awas, mereka itu bukan hwasyo-hwasyo ban hokto Mereka semua adalah tosu-tosu pek li-hiap kau terdengar suara teriakan keras Kemudian munculah Ken Pou bersama seorang hwasyo tua yang dikenal oleh Kun Leong sebagai kaisa hwasyo, ketua ban hokto Bagaimana Ken Pou bisa muncul dan membongkar rahasia kawanan pek li-hiap kau itu? Seperti yang telah kita ketahui, Ken Pou merasa curiga melihat bahwa yang mengambil karung uang emas itu adalah dua orang hwasyo Maka dengan cepat dia pergi memasuki kuil ban hokto Kebetulan sekali, saat dia tiba di situ, semua anak buah pekelian kau telah berkumpul dan mengurung kamar besar atas isyarat sete dari Kim Hwa A Chin Chin untuk menghadapi Kun Leong Karena kuil itu sepi akibat ditinggalkan, enak saja maling yang berpengalaman ini untuk menyelingap masuk Dia terus pergi ke belakang hingga mendengar isak tangis tertahan Cepat dia mengintai dan di dalam beberapa buah kamar dia melihat beberapa orang gadis cantik yang tidak berpakaian sama sekali berada di atas pembaringan atau duduk di atas kursi sambil menangis Tangis yang ditahan-tahan karena mereka itu kelihatannya takut sekali Ken Pou tidak berani masuk karena melihat gadis-gadis cantik itu telanjang bulat Maka dia terus menyelidiki ke belakang dan akhirnya dalam sebuah kamar gudang dia melihat hwasyo-hwasyo asli ban hokto di belenggu menjadi satu dan mulut mereka disumbat Ken Pou cepat membebaskan belenggu kaisa hwasyo lalu bersama dengan ketua itu yang telah menceritakan semua perbuatan tosu-tosu pek lian kau yang telah menyergap mereka dan menguasai kuil Dia cepat pergi ke kamar yang terkurung dan membuat ribut dengan mencuri cawan-cawan dan menggunakannya sebagai senjata-senjata rahasia Tentu saja Kim Hwa Chin Jin dan anak buahnya terkejut bukan main Melihat bahwa rahasia mereka kini sudah terbuka, Kim Hwa Chin Jin memberi isyarat dan semua hwasyo palsu itu lantas mencabut senjata dan menyerbu Menyerang Kun Leong, Gyo Keng dan Ken Pou dengan ganas karena tiga orang ini harus cepat dibunuh Terima kasih telah menonton